Halo rekan semua, kali ini kita akan memperbagi sebuah kipas, kipas duduk seperti ini, mati, saat coba kita tancapkan stackernya, dinamo untuk penggeraknya hidup, ini dia, berputar dia, bunyi berputar, saat tetap putar dinamonya, dinamo untuk penggantar 123 tidak mau berputar, oke langsung saja kita periksa, langsung saja kita melakukan pengukuran, ya saya coba saya terangkan juga bahwa kenapa kipas ini tidak bisa putar, bisa dikarenakan tiga faktor, yang pertama adalah, dinamo ini bisa putus, yang kedua adalah, dikarenakan dinamo tadi, yang pertama dinamo bisa terbakar, yang kedua dinamonya bisa fuse, pengaman di dalamnya putus, dan yang ketiga adalah, sweet ini, sweet untuk pengatur kecepatannya 123 atau timernya, pertama-tama juga kita harus coba ukur kabel, kabel, kabel yang langsung menuju ke dalam, seperti ini, kita ukur dulu kabelnya, supaya memastikan bahwa, bahwa dinamonya itu aman, ini, colokannya kita ukur di setiap pin ini, dia harus terhubung, coba kita putar dulu ininya, timer kita putar, nah ya kan, terhubung, terhubung, ada ya, ada nilainya, ini menandakan bahwa, dinamo, untuk pengaturan 12, kecepatan 123 itu bagus, lalu yang kedua, kita caranya untuk, mengurutkan, kabel, ini sudah ketemu, berarti kabel yang untuk yang di sini, untuk sini, berarti dia untuk jalur untuk, kecepatan 123, ini, lalu, kabel yang ini, yang ini, yang satu lagi, dia langsung menuju ke, bagian dinamo, ini yang sering putus, fuse atau pengamannya, ini langsung kita saja, tarik saja kabelnya, yang tadi, yang satu buah kabel yang ini tadi, yang langsung ke dinamo yang putus itu, kita urutkan, kita temukan, di sini dia, ujungnya dari, ujung dari, dari kabel ini, di sini pertemuannya, langsung saja, kabel yang ini, kita jumper, salah satu, kabel yang merah, atau hitam, yang menuju, kapasitor, ini dia, nah ini kapasitornya, langsung saja, kita jumper, kabel ujung, dari ini tadi, colokan-colokan tadi, langsung salah satu, kita cari arah, perputaran ke kanan, arah baling-baling, berputar ke kanan, oke, kabel sudah ada, langsung saja kita jumper, kita sambungkan, kita coba, dulu yang merah, kabel merah, oke, coba untuk memastikannya, kita, kita langsung, tancapkan listrik kembali, untuk memastikan, dia hidup apa tidak, boleh kita coba ini ya, saya tancapkan listrik, dia tidak hidup, ini ya, coba, kita coba, ke merah, nah itu dia, ini berputar ke kanan, ke kiri, stop, kita balik ke, yang hitam, nah ini berputar ke kanan, jadi, kita tidak perlu, membongkar dinamo, untuk perbaikan kipas, seperti ini, ya, dia berputar, ke kanan, ini, jadi, ini berputar ke kiri, kita langsung saja, langsung sambung, ke bagian kabel hitam, supaya, dia berputar ke kanan, saya cabut, saya cabut lagi, coba, saya rapikan kembali, kabel, sudah saya sambung langsung, ini menandakan, kabelnya sudah tepat, langsung kita tancapkan, kembali, kembali, colokan listriknya, ke sini, oke, dia berputar, normal, kita boleh lihat, atur kecepatannya, dari bawah, satu, dua, tiga, mati, oke, satu, berputar ke kanan, angin terasa, oke, rekan-rekan semua, demikianlah, tutorial sedikit, semoga ini, bermanfaat, buat kita semua, yang sedang, ataupun mengalami, kipas, di rumah mati, bisa memperbaiki, salam dari kami, Joyo Elektronik, selamat menikmati, selamat menikmati, Selamat menikmati,